Halo semua, selamat datang kembali di Jawa Diktif Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips yang berkaitan dengan game Harvest Moon Back to Nature Jadi sesuai judulnya ya, yaitu saya akan memberikan tips berupa alasan mengapa kita perlu mengupgrade penyiram air di akhir bulan fall atau awal bulan winter Alasannya adalah karena kan alat penyiram ini selalu dipakai ya, dan pada awal-awal spring juga pasti belum sampai 200% gitu Nah kenapa 200%? Karena minimal biar bisa langsung upgrade ke perak atau ke silver Sedangkan begitu sudah sampai 200% itu biasanya sudah akhir spring atau sudah summer lah, summer pertengahan gitu Nah kalau misalnya kita upgrade saat bulan itu, itu kan lagi dipakai-pakainya tuh alat penyiram air Dan kalau misalnya kita paksain upgrade, kita gak bisa nyiram tanaman kita, jadi kan bisa rugi tuh 3 hari ya kan Belum lagi kita salah perhitungan, ternyata pas hari ketiganya itu saibara tutup atau hari ketiganya itu pas lagi ada festival gitu ya kan Jadi kita rugi tuh gak nyiram tanaman Dan kalau misalnya nyuruh kurcaci alias harvest sprites, itu mereka gak bakal nyiram semua Jadi kalau ada sedikit tanaman di kebun, pasti mereka sempat untuk menyiramnya Cuman kan sayang gitu ya kan Dan tanam sedikit gitu, apalagi sekitar summer gitu ya Summer kan lagi tanam nanas tuh yang banyak-banyaknya gitu Nah maka dari itu, upgrade lah penyiram saat akhir musim fall atau awal musim winter Kenapa? Karena saat itu penyiram sudah tidak dipakai Terutama winter ya Winter kita sama sekali tidak memakai alat penyiram Karena tanahnya sama sekali tidak bisa ditanam Alias lahannya tidak bisa diolah Sedangkan kalau akhir fall ini ya Saya sarankan tanggal 29 atau tanggal 30 fall Ya alasannya juga Karena tanggal 29 dan 30 itu pastinya sudah mulai akhir ya lah ya Kan tanggal 29 kalian sudah mulai panen terakhir kalau misalnya ada Nah tapi harus dihitung-hitung juga Seperti ada yang nanti ternyata tanggal 30 fallnya panen gitu ya kan Nah itu harus kita ingat-ingat dulu masa panennya dari tanaman kita Dan itu sih kalau menurut saya pribadi harus ya amannya sih 30 fall gitu Dan saran saya lagi itu upgrade-nya ke silver Kenapa? Karena kalau tembaga itu dia nyiramnya cuma bagian 3 di depan Sedangkan silver itu bisa bagian 3 depan dan 3 belakang Jadi 6 petang Ya kalau kalian mau upgrade langsung ke gold juga boleh Tapi kalau ke mythrill kayaknya jangan deh Sayang di duitnya gitu ya Tapi kalau misalnya duitnya sudah banyak gitu ya Ya silahkan itu dikembangkan lagi kepada pribadi sendiri-sendiri gitu ya Oke segini saja untuk video kita kali ini ya Terima kasih buat yang sudah menonton Tinggalkan like dan apabila merasa tertarik dengan channel ini silahkan subscribe Dan ya sekali lagi terima kasih Sampai bertemu di video cowodiktif yang berikutnya Terima kasih telah menonton